Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsal Saudara. Memasuki bulan suci Ramadan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin akan menggelar pasar murah di 21 kelurahan. Pasar murah ini akan menargetkan wilayah yang terdeteksi kemiskinan ekstrim dan stunting. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin akan menggelar pasar murah di 21 kelurahan yang terdeteksi kemiskinan ekstrim dan stunting selama bulan suci Ramadan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin akan menyiapkan tiga komoditas bahan pokok seperti beras SPHP, gula pasir, dan minyak goreng yang akan dijual kepada warga dengan harga di bawah pasaran. Untuk program kita kegiatan itu sampai 52 kelurahan kita sasar. Terus yang untuk di bulan Ramadan itu nanti kita ada di 21 kelurahan yang menyasar kemiskinan ekstrim sama stunting. Sebelumnya di Seperdagin Kota Banjarmasin telah menggelar pasar murah di 52 kelurahan untuk menekan angka inflasi di Kota Banjarmasin. Pasar murah selama bulan suci Ramadan ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dan menyediakan makanan bergizi untuk mengentas stunting di Kota Banjarmasin.